Intro Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand di final piala AFF 2020 yang dilangsungkan pada Rabu 29 Desember 2021 dan Sabtu 1 Januari 2022 Di semifinal, sekuat gajah perang unggul 2-0 atau fit 6 di pertemuan pertama dan hasil 0-0 di lag kedua membuat mereka tampil di final Ini merupakan yang keempat kalinya Timnas Indonesia bertemu sang rival di final piala AFF Sebelumnya, Timnas Indonesia dan Thailand bertemu di partai puncak piala AFF tahun 2000, 2002, dan 2016 Sayangnya, dalam 3 laga final itu, Timnas Indonesia selalu tumbang Bagaimana dengan final piala AFF 2020 ini? Tentunya kita semua berharap Indonesia bisa mengangkat trofi piala AFF untuk pertama kalinya dan menyudahi tren buruk selalu kalah di final Semoga ya bro Sedikit bernostalgia, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 3 final piala AFF yang mempertemukan Indonesia vs Thailand Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama, Piala AFF 2000 Di partai final piala AFF 2000 atau yang dulu masih bernama Piala Tiger Timnas Indonesia dipertemukan dengan Thailand racikan dari Peter Waite Dalam laga yang digelar di Stadion Raja Manggala, Bangkok Timnas Indonesia tumbang 1-4 dari Thailand Saat itu, War Rawat Sri Maka menjadi mesin gol milik Thailand dengan mencetak hat-trick di laga ini Sementara itu, gol tunggal Timnas Indonesia Diciptakan Uston Nawawi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kedua, Piala AFF 2002 Selang 2 tahun, Timnas Indonesia kembali bertemu Thailand Namun kali ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Di tahun 2002 ini, Piala AFF juga masih disebut Piala Tiger Sempat tertinggal 2 gol lebih dulu, Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan Via aksi dari Yaris Riyadi Dan juga Gendudoni Skor bertahan 2-2 dan berlanjut hingga adu tendangan penalti Di babak inilah, Timnas Indonesia harus kalah 2-4 dari Thailand Yang ketiga, Piala AFF 2016 Di Piala AFF 2016, Timnas Indonesia dan Thailand bertemu di final dalam 2 leg Pada leg pertama yang digelar di Stadion Pakansari, Timnas Indonesia menang 2-1 Saat itu, gol-gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Rizky Pura Dan juga Hansamu Yamapranata Sayangnya di leg kedua, Timnas Indonesia harus tumbang 0-2 dari tuan rumah Thailand Karena itu, Thailand keluar sebagai juara Piala AFF 2016 Setelah menang agregat 3-2 Kini, tugas pelatih Timnas Indonesia Sin Taeyong tidaklah mudah Yaitu memperbaiki catatan yang selalu kalah di final Piala AFF Terutama atas Thailand Di bawah penanganan Sin Taeyong, optimisme besar dibebankan kepada juru taktik asal Korea Selatan tersebut Sin Taeyong pun sudah menunjukkan kelasnya dengan membawa Timnas Indonesia Tak terkalahkan di 6 laga Piala AFF 2020 Sekaligus lolos ke Partai Puncak Jadi, sanggupkah Sin Taeyong membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF 2020? Semoga hal itu terjadi Terima kasih telah menonton indah